Intro Selamat siang pemirsa Jadi kembali lagi di channel aku Rizya Sugiyarlo Oke hari ini keliatan banget Aku over excited Kenapa? Karena aku dapat kesempatan untuk review salah satu mobil di zaman aku Apa itu? Si Vrolat BRL tahun 1957 Daripada berlama-lama Langsung saja ikuti aku Oke Kita mulai dari bagian depannya ya Mobil ini memang desainan tahun 50-an ya Dimana warnamennya ini bisa terlihat agak lebay Kalau buat zaman sekarang Tapi Tepatnya mobil ini didesain tahun Keluaran tahun 1957 Keluaran yang paling favorit itu adalah tahun 55-57 Untungnya Desain mobil tahun 57 ini Sudah lebih ganteng, lebih maco daripada yang tahun 55 Yang tahun 55 itu Kesannya lebih bodoh lagi Kayak orang bodoh gitu Oke kita lihat nih Detail-detailnya ya Mulai dari ornamen ini Saya gak tau ini fungsinya untuk apa Terus Oh iya emblemnya Dia emblem si Vrolatnya disini ya Biasanya kalau mobil-mobil disini ya Ini cuma tulisan doang Oke Terus Untuk dampernya Disini memiliki grill Kotak-kotak gitu ya Terus Untuk rating juga Kotaknya dia bukan di samping ya Tapi letaknya disini Dan ada rumahnya ini bagus banget Ini artistik banget menurut saya Oke kita lanjut Ke bagian sampingnya ya Disini Kasat mata kita lihat bahwa mobilnya ini Sangat panjang banget ya Ini long wheelbase ya Mengingatkan kita pada Mobil tipe-tipe Seperti BMW seri 7 Mantap Oke Dan juga disini Aksen ekromnya tuh Sangat noticeable ya Jadi dari Depan sampai belakang Ini dimana mobil-mobil Tahun segini memang Lagi tren Menggunakan aksen-aksen seperti ini Oke kita berlanjut ke Sektor kaki-kaki ini Dimana bannya ini Udah gak standar lagi Tapi dia udah Gantian Dengan velg 15 in Dan Juga Ini udah display depan belakang Keren kan Tortuner aja kalah sekarang Tortuner Oke Setelah itu kita lanjut ke bagian belakangnya Di bagian belakang ini Kita disukui dengan aksen lincip ini Yang sangat ganteng menurut saya Karena Mengingatkan aku pada Batmobil Mobilnya Batman itu masih Masa tadi Oke Dan lagi Di begasinya ini Menurut aku kapasitasnya Sangat besar ya Lihat aja Seperti segini Ini kalau Tempat duduk depan Sudah gak cukup Jadi di belakang juga Masih bisa diisi Anak-anak kecil Oke Mantap Terus Yang gak Yang gak Kalah pentingnya adalah Kenalpotnya ini Disini memiliki Kenalpot Twin Itu Bukan nabal-nabal ya guys ya Bukan Untuk gaya-gayaan Tapi ini memang Mesin ini Kamu tau konfigurasinya Dia V8 Dengan kapasitas 3.500 cc Kamu penasaran kan Ayo ikut disini Oke Kembali lagi Kita ke bagian depannya Sekarang kita akan Membuka Bagian kapasitas Kita akan lihat Apa yang Monster Yang tersebut Dalam kapasitas ini Oke Jadi Konfigurasi dari mesin ini Adalah V8 Dengan kapasitas 3.500 cc Yang dapat menghasilkan Tenaga sebesar 450 hp Gila banget kan Oh iya Disini Aku akan Ngeliatin ke kalian Kalau skionnya ini Unik banget ya Ini bisa diputer-puter Dan itu Instagramable Ingat Instagramable Dan ini bentuk Apa namanya Kacanya ini Seperti apa ya Pokoknya gak jelas banget Ini segi berapa Ini ada Ada ovalnya Ada segitiganya Ada seginya Pokoknya macam-macam Keren Nah sekarang kita coba Masuk ke bagian intrenya Yuk Bentar 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 Kamu ngeliat gak Aneh banget Ini Ada ini ya Jadi Ketika itu buka itu Ini ya Gak tau ini fungsinya apa Padahal dia udah ada sealnya Disini Oh Ternyata gak ada seal karetnya Bro disini Jadi ini fungsinya ini Adalah untuk menahan Air hujan ya Jadi Biar air hujan gak masuk Liat Air hujan gak akan masuk Karena gak ada sealnya Ternyata disini Oke sekarang kita Udah di dalam Interior dari Bell Air ini ya Kita lihat kalau Ini interiornya Sangat berjarah ya Jadi Nuansanya merah Seperti Cat bodinya Dan ini semua Terbuat dari metal guys Semua metal Metal krum Dan aksen-aksennya itu Unik banget Kamu kalau foto-foto Pokoknya mobil ini Menurut aku Instagramable banget Oke Terus Ini uniknya Adalah konfigurasi Stairnya seperti ini Dia gak bisa diatur Jadi Posisi mengendaranya Adalah seperti ini Seperti mengendara Truck gitu ya Lalu Disini kunci kontaknya Lalu ini Bagian AC Ini radionya Nah radionya ini juga Menurut aku Collectible item banget ya Lihat ini Dia itu Bisa diputer Knopnya itu Kerasa banget Terus ini Disini belum ada Takometer Cuma ada speedometer Sama indikator gigi doang Disini cuma ada Meter bensin Sama temperatur Oke Mari kita lihat sekarang Ke bagian Jok belakangnya Kita lihat apa Ini rak duduk di belakang ya Yuk Oke kita lanjut ke bagian belakangnya ya guys Jadi disini Menurut aku Mulai dari Headroomnya memang agak kurang ya Buat aku Ukuran tinggi 170 sekian Tapi Lightroomnya Luar biasa Lapang Terus lalu Disini Joknya juga empuk banget Oh ya ngomong-ngomong Ini joknya ini Jok originilnya ya Jadi ini memang beli baru tapi Memang beli aslinya Seperti mobil Produksi tahun segitu Luar biasa Mantap kan Terus Apa lagi Ini kebetulan mobil ini Belum dipasang interiornya ya Ayo kita keluar Panas banget Oke sekarang aku Pindah posisi Di posisi penumpang Di bagian depan ya Jadi ini kebetulan setir kiri Aku di bagian kanannya Oke Yang sangat aku rasakan disini adalah Lightroomnya sangat luas Dan kursinya sangat empuk Lanjut Disini Kita bisa amati kalau Untuk jamnya Dia masih analog Dan berbentuk persedi Full action chrome Itu kesannya mewah banget guys Lalu Nah Ya gak kalah Aneh lagi Ini Disini ada Accent seperti Plururudel itu Seperti yang ada di Cup mesin itu guys Untuk kamu gimana Keren gak Oh iya Jadi Setelah aku pikir-pikir Segini jauh ya Boleh aku simpulkan Kalau mobil ini memang bukan Driver oriented ya Tapi Dikhususkan untuk Orang yang punya sopir mungkin ya Karena mulai dari Pokoknya Gak keren lah Kalau kita naik ini sendiri Zaman dulu Tapi kalau zaman sekarang Keren banget Kira-kira Hitler dulu juga naik ini ya Yang tau Hitler punya naik ini Pernah naik ini Ayo komen di bawah Akan aku kasih giveaway Fotonya mobil ini Oke Lanjut lagi Kita lihat Bahwa Ornamen dari Apa Interiornya ini Bulat-bulat gitu ya Ini bulat-bulat-bulat Bulat-bulat Ini Ini sebenarnya Blower AC ya Tapi AC nya belum dipasang Lalu ini Ini handbrake nya disini Jadi ditarik gitu Keren kan Lalu ini Nah ini Yang unik itu adalah Knop lampu Sama knop wiper nya Dimana Cara penggunakannya Adalah ditarik Seperti ini Keren kan Ini juga Kalau ini Kalau ini diputer sih Sesuai kecepatan Kebetulan ini Ini sin kanan-sin kiri Ini ya Lalu Kita lihat juga Nah ini Posisi remnya Seperti ini Kaki kita Seperti ini Ini memang Menurut aku Agak aneh sih ya Tapi mungkin Memang American Mask Seperti ini mungkin ya Oke Sekian review dari aku Tentang mobil ini Maaf banget Aku memang orangnya Sebenarnya Nggak Nggak ngerti otomotif ya Jadi Review nya Suka-suka aku Sempenglihatan Aku doang Kurang lebihnya Aku minta maaf Kalau ada Saran Bisa komen di bawah ya Jangan lupa juga Like dan subscribe Di channel aku Karena itu akan membuat aku Semakin semangat banget Buat review-review Nggak jelas seperti ini Terima kasih Bye